Intro Siapa yang ditunjuk? Kupasanda Kupasanda menunjuk saya dan grup satu sebagai komandannya Maka dibentuklah grup Parako Dengan nama Sandi Nanggala Lima Langsung saya dilempar granat Kenalah mata saya ini Nah begitu saya lah Pak saya kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa Akhirnya pada kesempatan kali ini Episode sejarah singkat kembali hadir Setelah beberapa waktu kebelakang Menampilkan highlight dengan durasi singkat dari peristiwa Atau kejadian dalam rangkaian sejarah militer Indonesia Episode kali ini adalah pembuka dari rangkaian episode lainnya nanti Terkait dari operasi militer di Timur Timur Namun sebelumnya Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Bagi yang sedang sakit Semoga segera diberikan kesembuhan Bagi yang belum dapat kerja Semoga segera diberikan pekerjaan seperti yang diinginkan Dan buat yang jomblo Semoga segera dipertemukan dengan kekasih idaman Amin Ratusan prajurit TNI Diterjunkan untuk merebut kota Dili dan sekitarnya Ada yang dari udara Juga mendarat dari laut Lieutenant General Purnawirawan Sugito Adalah salah satu dari sekian banyak prajurit Resimen para komando angkatan darat Yang diterjunkan pada hari pertama Di pertempuran Timur Timur Desember 1975 Beliau pada saat itu Merupakan seorang komandan grup 1 RPKAD Dengan pangkat Lieutenant Colonel Operasi penerjunan di kota Dili itu meninggalkan kesan yang mendalam Karena di hari pertama penerjunan itu Kami langsung mendapat perlawanan sengit yang mengakibatkan gugurnya Belasan anak buah saya dan 32 orang luka-luka Ungkap Sugito sambil menerawang Sugito masih ingat pada Jumat pagi 5 Desember 1975 Sebagai komandan grup 1 Kopasanda yang dahulu bernama RPKAD dan sekarang Kopasus Ia mengumpulkan pasukan nanggala 5 di sebuah barat Pertemuan itu untuk membagi tugas setiap tim Malamnya Sugito dipanggil Mayor Jenderal Beni Murdani ditebet Dan baru diterima tengah malam sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat Sudah hadir Kepala Staff Angkatan Udara Marskal Saleh Basara Bersama Mayor Teo Safei sebagai perwira operasi Sugito mendengarkan penjelasan terkait rencana penerjunan di Dili Mereka sudah diputuskan akan diterjunkan di Dili Berdasarkan SKEP 23-10-1975 Tanggal 25 Oktober 1975 Ketika Beni Murdani menanyakan Apakah dengan 265 orang berani menyerang Dili lewat operasi lintas udara Sugito menjawab dengan singkat dan tegas Pak, saya siap melaksanakan perintah Awalnya kekuatan grup 1 memang 265 orang Namun kemudian dua perwiranya memperkuat detasemen tempur 2 Grup 2 yang secara mendadak diberangkatkan mendahului Untuk bergabung dengan operasi flamboyan Sehingga tersisa 263 orang Komposisi Satgas Nanggala 5 Terdiri dari markas grup 30 personil Semuanya berasal dari grup 1 Detasemen tempur 1 sebanyak 265 orang Terdiri dari komando detasemen 10 orang Kompi A 100 orang Kompi B 100 orang Peloton hubungan lapangan 13 orang Dan kesehatan detasemen 12 orang Susunan organisasi Terdiri dari kepala seksi 1 intelijen Mayor Infantri Mujira Harjo Kasih 2 operasi Mayor Infantri Atang Sutresna Kasih 3 personalia Mayor Infantri Ilyas Yusuf Kasih 4 logistik Mayor Infantri Lutfi Banser Kesehatan Kapten Dokter Aset Ema Mayor Infantri Teosavei Ditunjuk sebagai Komandan detasemen 1 Dan Kapten Infantri Muhyiddin Komandan detasemen tempur 2 Dalam briefing singkatnya kepada para perwira Letnan Kolonel Sugito hanya bilang Kita lakukan persiapan secepatnya Karena sewaktu-waktu dibutuhkan Kita akan berangkat Mayor Teosavei Ditunjuk sebagai Dandenpur Dan Mayor Atang Sutresna Sebagai kepala staff operasi Sugito kenal betul Watak kedua perwira ini Teo Adalah karakter perwira pemikir Sebaliknya Atang Sutresna Adalah perwira lapangan Tulen Dengan visi kuat dan lincah Dengan pertimbangan itu Sugito melakukan sedikit perombakan Dalam struktur organisasi Nanggala V Teo dan Atang saling bertukar posisi Yang membuat Atang sedikit menggrutu Karena dijadikan Komandan detasemen tempur Pergantian perwira ini Setidaknya Sesuai arahan Danjen Kopasanda Yaitu Tidak boleh menambah Atau mengurangi pasukan Mengubah Boleh Penerjunan pada 7 Desember 1975 Adalah bagian dari sejarah TNI Yang paling gemilang Penerjunan pasukan komando Menggunakan 8 pesawat C-130A Hercules Raja Wali Flight Dari TNI AU Menjadi bukti Profesionalisme Prajurit TNI Apapun komentar orang Tentang operasi Seroja Bagi Sugito Tetaplah sebuah operasi militer Terbesar dalam sejarah Kemiliteran Indonesia Operasi Dili itu menurut saya Operasi militer terbesar Yang pernah dilaksanakan TNI Hingga saat ini Pengerahan pasukan Dan peralatan sangat besar Dan luar biasa Ketika Mayor Jenderal Beni Murdani Memberi waktu Untuk bertanya Seorang perwira Mengacungkan tangannya Pak Kami dibekali bekal pokok Selama 3 hari Apabila dalam 3 hari Sasaran belum dikuasai Kapan kami dapat bekal ulang Pertanyaan ini Langsung dijawab May Jend Beni Dengan tegas Makanan Minuman Senjata Peluru dan obat-obatan Ada pada musuh Rebut dari tangan mereka Semua terpaku diam Dengan pikirannya sendiri Sambil mengira-ngira Apa yang akan terjadi nanti Mayor Infantri Atang Sutresna Mendarat berdekatan Dengan posisi Koptu Engkawasmita Caraka Atau pembantu Komandan grup Parako Merangkap Pengemudi Sebagai Komandan Detasemen Tempur Seperti halnya Perwira lainnya Diharuskan Membawa Bendera Merah Putih Untuk secepatnya Dikibarkan Di tempat Yang telah Dikuasai Dapat dibayangkan Betapa sulitnya Tugas ini Mengingat Daerah Di sekitar Kantor Gubernur Masih Dikuasai oleh Fretilin Tembakan 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 terdengar Dengan gencarnya Terutama Dari sebuah rumah Berwarna merah Dengan motivasi Yang kuat Bahwa Menaikan bendera Mempunyai artis Sangat penting Pada momen Seperti itu Maka Tanpa Merasa takut Koptu Sugeng Dan Koptu Suharwinata Melaksanakan Tugas Suci ini Mereka berdua Meyakini Akan mendapat Perlindungan Tembakan Dari Mayor Atang Sutresna Dengan cepat Bendera Fretilin Yang sedang Berkibar Di situ Diturunkan Dan Merah Putih Dinaikan Pada saat Merah Putih Baru naik Separuhnya Koptu Sugeng Terkena Tembakan Dalam Suasana Yang demikian Kalut itu Dengan spontan Keluar ucapan Dari mulut Sugeng Har Aku kena Namun Suhar Rekannya Tidak Menggubris Dan kurang Tanggap Pada saat Bersamaan Terdengar Tembakan Yang diarahkan Kepada Mereka berdua Yang tengah Sibuk Mengerek Bendera Merah Putih Bendera Fretilin Yang sudah Diturunkan Lalu Dimasukkan Kedalam Ransel Koptu Sugeng Benar Saja Dalam Pelaksanaan Penaikan Bendera Tadi Mereka Berdua Mendapat Perlindungan Dari Mayor Atang Sutresna Koptu Amat Priyatna Dan Serda Iwayan Rija Setelah Itu Mereka Menuju Ke bawah Pohon Beringin Untuk Memeriksa Kondisi Koptu Kidam Yang tadi Terkena Tembakan Dan Ditinggalkan Disitu Rupanya Sepeninggal Mereka Koptu Kidam Terkena Tembakan Untuk Kedua Kalinya Di Bagian Dada Sehingga Membuatnya Gugur Di Tempat Koptu Sugeng Lantas Memberitahukan Hal Ini Kepada Serda Rija Lalu Serda Rija Berinisiatif Memindahkan Jenasah Koptu Kidam Dengan Jalan Menariknya Namun Apa Yang Terjadi Terdengar Beberapa Kali Tembakan Dan Peluru Menghantam Perut Dan Dadanya Yang Membuatnya Langsung Tersungkur Ia pun Langsung Gugur Dengan Posisi Tangan Masih Memegangi Jasad Anak Buahnya Kidam Gugurnya Kedua Anak Buahnya Ini Membuat Mayor Atang Sutresna Terlihat Sangat Terpukul Koptu Sugeng Kemudian Bertemu Dengan Komandan Regu Serda Kas Bilal Dan Wakilnya Koptu Bakri Mayor Atang Sutresna Berniat Bergerak Ke arah Barat Yaitu Ke sebuah Bangunan Berwarna Merah Tempat Carakanya Koptu Kamin Sudah Gugur Tergantung Di Tiang Listrik Di depan Sebuah Gedung Yang Dulunya Toko Koptu Sugeng Sudah Berusaha Menahan Komandannya Untuk Tidak Bergerak Ke Arah Barat Pak Tembakan Masih Ramai Dari Situ Ujar Sugeng Sangat Disayangkan Mayor Atang Sutresna Tidak Memperdulikannya Bahkan Masih Sempat Memerintahkan Engka Kamu Disini Saja Saya Mau Mengatasi Itu Tembakan Tegas Mayor Atang Jangan Pak Balas Engka Yang Tak Kuasa Menahan Komandan Detasmen Tempur Satu Itu Benar Saja Baru Kira-kira 25 Meter Dari Ujung Gedung Gubernur Sebelah Barat Mayor Atang Sutresna Tertembak Yang mengenai Bagian Perutnya Ia langsung Jatuh Melihat ini Dengan merunduk Sugeng segera mendekati Dan menarik komandannya Keperlindungan Di sebuah Pagar Tembok Pada 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 saat Ditarik Itulah Mayor Atang Sutresna Kembali Tertembak Tembakan Kedua Ini Tepat Mengenai Lehernya Hingga Tembus Kedalam Kepala Seketika Itu Juga Mayor Atang Sutresna Gugur Sebagai Kusuma Bangsa Demikianlah Kisah Penerjunan Di hari Pertama Pada Pertempuran Diri Timur Timur Desember 1975 Yang Mahadahsyat Dari Penuturan Letnan Jenderal Purnawirawan Sugito Sampai Jumpa Pada Episode Sejarah Singkat Sehat Selalu Dan Sukses Untuk Kalian Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh